Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 7 titik genangan di Palembang pasca terjadi banjir pada tanggal 30 Desember 2023 lalu. Namun titik genangan yang ada rata-rata berdurasi antara 2 hingga 6 jam untuk tempat di Palembang... ...yang memiliki titik genangan terbanyak, yakni di kawasan Sekibendung dan Sungai Buah. Untuk mengantisipasi genangan banjir pada musim hujan tahun 2024 ini, petugas gabungan sudah disiapkan. Selain itu, para camat dan lurah juga diminta aktif dalam berkoordinasi. Analisa seluruh dunia wajah membutuhkan sumber dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Banyak sekali ketergitan. Tadi para camat tadi Pak kumpul Pak? Ya, karena kan kita titik genangan ada di lapangan kecamatan. Sehingga peran serta pak camat, lurah, RT sangat diperlukan untuk informasi terutama, informasi dan penanggulangan awal terhadap banjir. Paling umpanya di titik di kecamatan mana Pak? Tadi di Bendung dan di Buah, yang masih menjadi perhatian kita, di daerah Sungai Buah dan daerah Sungai Buah. Masih perhatian kita. Itu durasinya lama Pak? Ya, itu masih sampai 2 sampai 6.